selamat siang teman-teman semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia khusus untuk teman-teman yang berada di Hong Kong mungkin saat ini atau hari ini memulai aktivitas baru karena beberapa hari kemarin kemungkinan banyak teman-teman yang libur karena tanggal merah dan mungkin ada di antara teman-teman yang tidak libur sibuk membantu merayakan lebaran Chinese di Hong Kong untuk teman-teman yang dikasih libur beberapa hari mungkin juga berkumpul di luar bersama teman-teman yang lain jangan sampai melupakan tetap memakai masker sesering mungkin cuci tangan dan tetap menjaga jarak karena walau tanggal merah atau lebaran Chinese pemerintah juga masih memeriksa atau melihat-lihat siapa yang tidak memakai masker juga tetap kena denda jadi walaupun beberapa hari ini di Hong Kong penularan virus corona telah menurun tapi kita tetap harus waspada dan mungkin di antara teman-teman yang beberapa hari libur juga pergi ke tempat-tempat yang banyak atau ramai orang juga harus tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak serta mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah Hong Kong mungkin teman-teman juga pernah atau sering ya pergi ke tempat-tempat kayak tempo atau kayak itu untuk persembahan ya persembahan gitu saya pun juga jalan-jalan ke tempat yang banyak orang-orang Hong Kong datangi contohnya seperti di jalan-jalan ke situ masih tetap ramai dan juga ada peraturan-peraturan yang diterapkan sebelum masuk ke tempat-tempat situ contohnya harus tetap memakai masker itu harus ya dan sebelum masuk ke tempat-tempat yang disarankan pemerintah Hong Kong harus meninggalkan atau mengupdate ya mengupdate itu kayak scan itu yang sudah terhubung langsung ke pemerintah kalau nanti ada apa-apa kita akan tahu atau dikasih pemberitahuan kayak gitu banyak orang-orang yang antri ya antri untuk melakukan pembakaran rupa walaupun sebetulnya juga dibatasi ya teman-teman karena pemerintah juga telah menurunkan peraturan atau kasih peraturan terbatas untuk pembakaran rupa di tempat persembahan ini sini hanya jalan-jalan melihat kayak gitu begitu ramainya dan banyak orang-orang yang antri ya teman-teman dari pagi sampai sore karena setiap tahun ya setiap tahun kayak tahun-tahun kemarin juga apa itu rame banget rame nya melebih saat ini ya saat ini juga rame karena banyak orang antri dan harus ada pendaftaran jadi agak agak mancet gitu tapi tidak seperti tahun-tahun kemarin tahun-tahun kemarin tidak ada pendaftaran dan pengunjungnya sangat membludak atau sangat rame sekali jadi kalaupun kesana harus hati-hati selain di tempat cekong miu ini saya juga jalan-jalan ke tempat lain juga tempat-tempat yang sering didatangi orang-orang kalau pas lebaran atau hari-hari khusus gitu di tempat wong taisin juga ada tempat pembakaran dupa tapi yang di wong taisin ini terlalu ditutup teman-teman jadi gak bisa seperti tahun-tahun kemarin dan tidak sebebas yang ada di cekong miu karena di cekong miu situ masih bisa orang-orang hongkong ya masih bisa membakar dupa tapi kalau yang di wong taisin ini banyak sekali orang-orang yang membeli apa itu untuk dibakar ya untuk membeli dupa atau lain-lainnya sejenisnya ya tapi tidak bisa dibakar di dalam jadi memang ada pemberian dari pemerintah itu dupa gratis tapi tidak banyak yang mengambil jadi agak sepi ya pembakarannya itu memang ditutup total jadi gak bisa sebebas tahun-tahun kemarin gitu jadi saya juga jalan-jalan melihat-lihat kayak gitu memang rame banget ya teman-teman karena itu memang seperti kayak keharusan gitu loh orang-orang orang-orang hongkong kalau pas tahun baru imlek atau hari-hari khusus kalau yang sering pergi ke sini pasti setiap tahun atau setiap saat juga datang lagi ke tempat sini ke tempat wong taisin sini ya yang sering melakukan pembakaran dupa itu pasti datang gitu jadi rame banget ya di dalam juga banyak orang yang menjual apa itu kayak kayak kitiran ya kalau di Indonesia itu yang berputar-putar kayak kipas angin lah kayak kipas angin itu juga banyak sekali yang membeli kayak gitu karena kan banyak orang-orang yang percaya persembahan atau pembakaran dupa terus setelahnya itu dia juga membeli kipas angin gitu ya itu kepercayaan orang sendiri-sendiri ya teman-teman jadi kita gak bisa apa ya gak bisa kasih nilai yang gimana gitu karena orang-orang juga mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri orang Hong Kong sini kebanyakan juga banyak yang mempercayai pembakaran dupa itu membawa berkah kayak gitu jadi ya kita menghargai gitu aja ya teman-teman kita gak bisa menilai ya gak bisa kasih nilai yang bagaimana gitu jadi saya jalan-jalan ke situ melihat-lihat dan banyak sekali yang antri untuk masuk memang untuk masuk harus antri mengambil tiket untuk masuk selain mengambil tiket untuk masuk juga harus meninggalkan kontak atau nomor telepon kalau ada apa-apa sama pemerintah bisa dikasih SMS atau bisa dihubungi gitu jadi ini gak hanya kita aja ya semua orang yang mau masuk ke tempat situ harus meninggalkan nomor telepon dan nama diri nama-nama kita kayak gitu jadi Sinti pun juga meninggalkan nomor telepon dan kasih nama di buku catatan karena itu keharusan yang disarankan untuk orang-orang yang mau masuk ke tempo situ gitu ke persembahan atau ke pembakaran dupa situ memang tidak bisa sebebas tahun-tahun kemarin tapi masih tetap ramai didatangi orang-orang jadi setelah melihat-lihat tempat pembakaran dupa disitu saya pun juga jalan-jalan ke tempat lain ternyata disitu juga ada tempat untuk itu meramal gitu ya teman-teman istilahnya kalau ada orang yang pengen meramal masa depannya gimana disitu disediakan jadi banyak anak-anak muda orang tua atau pendatang-pendatang itu yang melihat atau meramalkan diri disitu juga banyak jadi macam-macam lah dan macam-macam biayanya juga jadi saya lihat-lihat wah antriannya juga begitu panjang ya teman-teman panjang banget setelah situ setelah jalan-jalan mungkin agak sorean dikit saya pun keluar karena rame banget kan tidak boleh berhenti lama-lama di dalam jadi setelah berputar-putar ya harus keluar lah kayak gitu rame banget di dalam jadi setiap tahun tempat ini pasti banyak didatangi orang-orang yang percaya atau yang pernah datang ke situ pasti akan datang lagi ke situ kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati